Halo people with spirit of learning, selamat datang di kelas terbaru saya yaitu mode website booking cost online menggunakan Laravel 11 dan juga Filamen. Pada kelas kali ini kita akan juga belajar bagaimana caranya mengintegrasikan payment gateway mitrans pada website kita. Dan juga kita akan belajar bagaimana mengirim notifikasi whatsapp menggunakan Twilio ya teman-teman. Nah website ini kita bangun berdasarkan brief yang klien kirimkan. Jadi disini ada seorang klien yang mengirimkan brief untuk membuat sebuah website penyedia kos-kosan online. Nah dari brief ini kita akan membuat sebuah website yang jadinya adalah seperti ini. Oke, pada halaman admin kita menggunakan CMS yaitu Filamen. Disini admin bisa menambahkan data kategori, kemudian ada data kota, kemudian ada data kos-kosannya, beserta informasi umum, bonus ngekos dan juga kamarnya. Lalu ada juga data testimonial disini, kemudian ada juga data transaction yaitu transaksi yang sudah dilakukan pada website ini. Oke, disini kita akan review untuk halaman usernya. Jadi pada halaman user, disini user bisa melihat kategori kos-kosan. Oke, disini ada kategori hotel, flats, villa, dan lain-lain. User juga bisa melakukan klik pada salah satu kategori. Misal kita klik untuk hotel. Maka akan muncul kos-kosan dengan kategori hotel. Oke, semisal kita pilih yang villa, maka akan muncul kos-kosan dengan kategori villa. Kemudian disini ada kos-kosan yang populer. Oke, lalu user juga bisa melakukan pencarian kos-kosan berdasarkan kota. Misal user berada di kota Purwokerto. Kita klik, maka akan muncul kos-kosan yang berada di kota Purwokerto. Oke, disini kita akan coba melakukan booking kos-kosannya. Kita pilih kos Putri Wisparahayu. Disini ada gambar kos-kosannya. Kemudian disini kita bisa melihat deskripsi dari kos-kosan ini. Ada bonusnya juga, dan juga ada testimonial. Seperti ini. Oke, lalu kita klik book now. Maka disini akan ada pilihan kamar yang tersedia pada kos-kosan tersebut. Kita akan pilih untuk executive room. Kita klik continue booking. Nah, disini kita harus mengisi informasi diri. Nah, semisal disini namenya Rafli. Email addressnya Rafli.twa. Kemudian untuk nomor HP-nya 0851-7539-9501. Oke, disini nanti nomor WA ini akan digirimkan notifikasi oleh Twilio ya, teman-teman. Lalu disini untuk durasi nge-kosnya, kita akan kos selama 1 tahun. Nah, disini. Maka otomatis akan terhitung harganya, yaitu menjadi 18 juta. Dari harga awalnya itu, 1,5 juta per bulan. Kita kos 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian kita akan mulai kos itu di tanggal 30 November. Lalu kita klik book now. Maka disini akan muncul informasi booking kita. Nah, ini nama customer-nya Rafli. Email-nya Rafli.twa. Phone number-nya. Kemudian ada durasinya. Tanggal mulanya ini 30 November. Dan berakhir di 30 November 2025. Kemudian user bisa membayarnya secara DP ataupun secara full. Jika DP maka 30% yaitu 6 juta sekian. Dan jika bayar full ini adalah 20.160.000. Oke, kita akan bayar full. Kita klik pay now. Nah, disini kita sudah terhubung menggunakan mitrans ya, teman-teman. Oke, lalu kita akan bayar menggunakan virtual account. PNI. Lalu kita copy disini. Dan kita bayar menggunakan payment simulator yang disediakan oleh mitrans. Kita klik inquire. Oke, nah kita akan lihat di dalam data transaksi dulu nih. Disini kita bisa lihat untuk booking-nya, status payment-nya masih pending yang 20 juta sekian ini. Sekarang kita bayar. Kita klik pay. Nah, ketika kita balik lagi ke halaman awal. Ke halaman transaksi ini. Maka disini untuk payment statusnya sudah sukses. Dan juga ketika kita balik ke website-nya. Maka kita akan diarahkan ke booking successful. Dan kita akan mendapatkan sebuah booking ID. Serta pada WhatsApp kita akan mendapatkan notifikasi booking yang kita lakukan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan cek booking berdasarkan booking ID, email address, dan juga phone number yang kita punya. Oke, semisal booking ID-nya kita masukkan. Kita lihat di data transaksi yaitu NGK BWA sekian. Kita paste disini. Untuk email address-nya rafliatbwa.com dan phone number-nya kita isi. Masal dulu. Lalu kita klik PMB booking. Maka disini akan muncul data transaksi tidak ditemukan. Karena nomor HP-nya tidak valid ya teman-teman. Oke, sekarang kita berikan yang valid. Oke, lalu kita klik view my booking. Maka disini akan muncul booking details yang telah kita lakukan. Nah, seperti ini. Book statusnya sudah sukses. Dan kita juga bisa kontak customer service disini jika ada kendala pada transaksi. Oke, selain itu kita juga bisa melakukan pencarian kos-kosan berdasarkan nama kos. Disini semisal kita cari Wisma Rahayu. Oke, lalu kita klik explore. Maka disini akan muncul untuk result dari pencarian tersebut. Nah, itu dia adalah website yang akan kita bangun pada kelas kali ini. Halo, people with spirit of learning. Kita akan masuk ke langkah pertama. Yaitu kita akan melakukan instalasi untuk project Laravel-nya. Teman-teman bisa membuka terminal di folder yang teman-teman 7. Nah, lalu teman-teman bisa buka dokumentasi dari Laravel. Laravel.com. Terus ke bagian installation, lalu ke bawah. Lalu teman-teman bisa copy yang di bagian sini. Jika teman-teman menggunakan komposer. Oke, lalu teman-teman paste. Kemudian ganti example F. Jadi nama projectnya. Ngekos. Oke, enter. Nah, lalu kita tunggu hingga dia selesai. Jika sudah muncul tampilan seperti ini pada terminal, tandanya kita sudah berhasil melakukan instalasi project Laravel kita. Nah, disini kita sudah memiliki folder ngekos. Nah, folder ngekos ini dihasilkan dari nama project yang kita bikin. Nah, disini ngekos. Di dalamnya kita memiliki struktur folder dari Laravel 11. Oke, selanjutnya kita akan coba membukanya di Visual Studio Code. Setelah teman-teman buka projectnya di Visual Studio Code, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada INV. Oke. Nah, kita bisa mengubah database-nya menjadi mysql. Kemudian untuk db database-nya, kita sesuaikan dengan database yang kita buat. Contohnya disini saya menggunakan database ngekos. Kemudian untuk username-nya, kita sesuaikan dengan php main admin kita. Disini username saya adalah mysql. Kemudian untuk app name-nya, kita ubah menjadi ngekos. Oke. Selanjutnya, teman-teman bisa buka php main admin-nya terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi database atau pembuatan database. Oke. Disini akan membuat database dengan nama ngekos. Lalu kita klik create. Nah, sekarang kita sudah punya database ngekos. Oke. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Selanjutnya, kita coba jalankan php artisan migrat. Nah, jika berhasil tandanya, konfigurasi database sudah berhasil. mari kita lihat di php main admin-nya. Nah, disini kita sudah memiliki beberapa table dari bawaan naravel. Selanjutnya, kita akan membuat model serta migration untuk proyek kita sesuai dengan ERD yang klien berikan atau yang kita rancang. Oke. kali ini kita akan masuk ke pembuatan model serta migration sesuai dari ERD yang klien atau atasan berikan. Nah, disini kita sudah punya beberapa table yang akan kita buat. Nih, ada kategori, city, boarding house, testimony, dan lain-lain. Nah, kita akan memulai membuat model serta migration dari yang tanpa relasi dulu. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari yang memiliki relasi. Contohnya, kita mulai dari yang boarding house. Dia memiliki relasi dengan city serta kategori. Nah, ketika kita memulai membuat ini, kemudian kita baru buat yang dua ini, itu ketika kita melakukan migration, dia akan terjadi sebuah error atau konflik ya. Karena dia akan mencari relasinya di mana gitu. Jadi, kita harus membuat dulu dari yang city, kategori, dan seterusnya. Karena nanti migration itu berjalannya berurutan. Oke, kita akan mulai dari yang model city dulu ya. Nah, jadi model itu di Laravel ibaratnya dia adalah penghubung untuk ke database-nya. Nah, ini kita akan membuat dari yang city dulu. Teman-teman langsung buka, bisa diopet aja. Nah, disini teman-teman bisa tuliskan php artisan mac model city min m. Oke, kenapa min m? Karena dia akan membuatkan model serta migration-nya. Tadi model dia fungsinya untuk LFQN atau terhubung dengan database. Sedangkan si migration itu fungsinya untuk pembuatan si database-nya atau table-nya ya, teman-teman. Kita klik enter aja. Nah, lalu disini di bagian app model city. Nah, dia sudah berhasil terbuat. Serta di database migration, dia juga ada city stable. Nah, ini yang nantinya dia akan membuat table di database. Nanti kita isi kolom-kolomnya di dalam sini. Oke, kita lanjut ke yang kategori. php artisan mac model kategori min m. Oke, nah, ini yang nantinya dia akan membuatkan model serta migration kategori. Oke, kita lanjut sampai ini sudah semua. Kategori city. Nah, lalu kita lanjut ke boarding house. Terus, nih, cara cepatnya teman-teman copy aja di sini. Nah, kemudian teman-teman terus lagi. QNAPEL, TISAN, MAC, MODEL, PES, terus tinggal min m. Oke, terus boarding house sudah selanjutnya masuk ke room ya. Nah, ini adalah untuk kamar kosannya ini yang tersedia apa aja. Oke, nah, kalau boarding house tadi kos-kosannya. Oke, untuk room. Teman-teman bisa tuliskan lagi. Php artisan mac model room min m. Oke, room muda. Terus, di sini ada room image. Nah, ini copy aja. Terus, php artisan mac model room image min m. Setelah room image, di sini ada testimonial. Eh, bonus dulu deh. Oke, teman-teman bisa row up biar lebih cepat. Ini tinggal diganti jadi bonus. Oke, selanjutnya kita masuk ke testimonial. Teman-teman row up lagi. Terus, teman-teman PES. Oke. Selanjutnya, yang terakhir ada transaction. row up. Kemudian, PES di sini. Oke. Nah, kita coba lihat dari awal. Di sini ada... Kita sudah punya city. Oke, kemudian ada kategori. Kita juga sudah punya. Kemudian, boarding house, room, room image. Boarding house, room, room image. Selanjutnya, di sini ada testimony, bonus, sama transaction. Testimony, bonus, serta transaction. Oke. Untuk pembuatan model serta migration-nya, ini kita sudah lengkap ya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengisian kolom atau properti yang dibutuhkan di model dan table tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan pengisian kolom yang diperlukan dari setiap model dan migration kita. Nah, yang pertama, kita akan mulai dari yang city. Oke. Di city ini, dia memiliki kolom ID, image, name, serta slope. Oke. Teman-teman bisa langsung pergi ke di bagian sini, database, migration, terus pergi ke cities. Nah, teman-teman bisa isi di bagian sini. Oke, kita mulai dari yang image. Oke. Nah, dollar, table, di sini image ini tipenya string, tipe datanya. Oke, string. Kemudian, di sini teman-teman bisa kasih nama kolomnya, image. Oke. Kemudian, teman-teman, yang selanjutnya di sini ada name. Kita kopas saja, kita taruh bawah. Kita ubah image ini jadi name. Terus selanjutnya, di sini ada slope. Oke. Nah, setelah kita melakukan pengisian di migration, kita perlu juga melakukan pengisian di bagian model. Nah, di app model city. Oke, di sini teman-teman bisa tambahkan public, dollar, fill, label, sama dengan. Nah, ini adalah yang pertama ada image, name, slope. Nah, di sini kita lanjut ke tabel. Sorry, seharusnya di sini bukan public, tapi protected. Oke. Nah, di sini dia akan menentukan kolom mana saja yang bisa kita isi ya. Makanya di sini namanya fillable. Nah, ini juga ada city. Nah, selanjutnya. Di sini kita lanjut ke table yang kategori. Nah, di kategori, ini kurang lebih isinya sama kayak city. Jadi, kita bisa kopas saja dari yang city. Ini kita copy. Lalu, teman-teman pergi ke kategoris. Dan ini kita paste. Oke. Terus, begitu juga di modelnya. Copy. Dan kita paste di sini. Oke. Dan selanjutnya, di sini kita lanjut ke boarding house. Nah, di boarding house ini, kita memiliki name, slope, thumbnail. Oke. Jadi, teman-teman bisa pergi ke boarding house. Jadi, yang pertama ada table, string, name, lalu slope. Dan di bawahnya ada thumbnail. Kemudian, setelah thumbnail, di sini ada city ID. String, city ID. Dan di sini kita tambahkan constraint. Constraint. Oke, seperti ini. Jadi, si constraint ini, dia menentukan bahwa kolom ini adalah sebuah foreign sky. Oke. Nah, hal ini berarti nilai di dalam kolom tersebut harus ada dengan nilai primary sky yang ada di dalam table city ID. Atau di dalam table city ini. Oke. Selanjutnya, kemudian di sini ada kategori. Kita copy dari yang ini. Oh, ini harusnya foreign id. Sorry. Foreign id. Ini juga foreign id. City ID. Kita ganti jadi kategori id. Karena dia berrelasi nanti sama kategorinya. Oke. Selanjutnya, kita punya description. Untuk description, kita bisa pakai text. Kemudian, di sini kita punya price. Integer. Oke. Price. Dan kita punya address. Kita bisa pakai text juga. Address. Oke. Nah, jadi untuk pembuatan model migration of the table, itu bagusnya kita menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Agar mudah dibahami oleh developer yang lain. Oke. Jika teman-teman sudah membuat migration-nya di boarding hall. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian modelnya. Nah, di model. Teman-teman bisa copy dulu dari yang kategori. Seperti ini. Kemudian, di sini kita bisa sesuaikan. Tadi kita punya name. Sloop. Kemudian thumbnail. Kemudian, di sini kita punya city ID. Di bawahnya ada kategori ID. Kemudian, ada description. Serta terakhir ada address. Oke. Di sini kita punya price. Kemudian baru address. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan relasi dari city serta kategorinya. Oke. Yang pertama berarti kita buat dulu di city. Kita bikin public function city. Nah, berarti di sini return dollar this belongs to. Nah, jadi dia akan berrelasi dengan si model yang city. Titik 2 class. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin lagi yang kategori. Kita bikin public function kategori return dollar this belongs to. Berarti kategori titik 2 class. Nah, selanjutnya. Di table city dan kategori, kita juga tambahkan relasi ke boarding hostnya ya. Nah, berarti kita pergi ke city dulu. Di sini kita bikin public function boarding host. Nah, karena satu kota bisa memiliki banyak boarding host atau kos-kosan, kita menggunakan plurals. Jadi, kita pakenya boarding host. Oke. Selanjutnya, di sini return dollar this as many boarding host. Tidik 2 class. Oke. Kita bisa copy yang ini ke dalam model kategori. Jadi, di sini untuk boarding host ini dia punya relasi ke model city dan model kategori. Nah, nantinya si model city ini dia juga berrelasi ke model boarding host. Nah, kenapa di sini dia tidak pakai citis? Karena satu boarding host dia hanya akan memiliki satu kota atau satu kategori. Sedangkan di satu kota dia bisa memiliki banyak kos-kosan ya atau boarding host. Begitu juga di kategori. Makanya di sini kita menggunakan has many. Oke. Selanjutnya, kita akan mengisi model dan migration di bagian yang room. Oke, selanjutnya kita buat yang di bagian room ya. Nah, di bagian room kita berhati ke migration rooms. Nah, kita memiliki pertama adalah boarding host. Kita pakai forex id juga. Table. Forex id. Boarding host. Kemudian disini ada room type. Nah, terus di sini ada name. Kita pakai string. String name. Kemudian disini ada room type. Terus ada square fat. Ini ukuran. Kita pakai integer. Square. Fit. Square fit. Oke. Kemudian ada price per month. Oke. Harga per bulan. Per month. Oke. Selanjutnya setelah price per month. Di sini kita punya is available. Available. Nah, as available ini. Dia itu tersedia atau tidak ya. Kita bisa menggunakan bolehan. Is available. Available. Oke. Nah, selanjutnya. Di sini kita melakukan pengisian di bagian modelnya. Nah, di model ini teman-teman pergi ke bagian room. Kita copy dulu dari yang boarding host. Kita bisa copy. Nah, terus kita paste ke room. Kita tinggal isi. Di sini tadi ada boarding host id. Boarding host id. Kemudian name. Kemudian name. Ada. Oke. Kita ganti di sini room type. Di yan ada square fit. Kita copy aja. Di yan di sini price per month. Oke. Terus ada is available. Yang bawah kita hapus. Selanjutnya. Kita menentukan untuk si relasinya ya. Jadi, si room ini dia punya relasi ke boarding host id. Oke. Berarti kita bikin aja public function boarding host. Boarding host. Nah. Room ini adalah kamar yang tersedia di kos-kosan tersebut. Berarti, satu room dia hanya dimiliki oleh satu kos-kosan ya. Kita pakenya belongs to. Return. Return. Dollar. This belongs to. Boarding host. Di dua kelas. Oke. Selanjutnya. Di boarding host. Berarti, si kos-kosan ini atau boarding host ini. Dia memiliki banyak room ya. Atau banyak kamar. Kita pakenya berarti yang plural. Oke. Rooms. Kemudian di sini. Return. Dollar. This. Yes. Many. Room. Di dua kelas. Oke. Selanjutnya. Kita akan mengisi model dan migration untuk room image. Untuk room image ini. Dia memiliki relasi dengan room ID. Oke. Kita isi dulu. Di bagian room image. Pertama. Di sini kita bikin. Table. Orange ID. Ke. Room ID. Kemudian. Di sini kita bikin dia constrain. Oke. Selanjutnya. Dia memiliki kolom image. Dengan tipe data string. Oke. Lalu kita pergi ke model room image. Di sini. Kita copy dari yang city aja. Kita copy. Dan kita ke room image. Kita paste. Nah. Kita hapus yang name sama slope. Karena dia cuma ada room ID sama image. Kita ketik di sini. Room ID. Nah. Selanjutnya. Kita akan membuatkan relasinya. Dari room image ini ke model room. Nah. Teman-teman bisa bikin seperti ini. Public function. Room. Nah. Kemudian. Di sini. Return. This. Belongs to. Room. Ketik 2. Plus. Oke. Jadi. Satu gambar. Hanya dimiliki oleh. Satu. Kamar. Atau ruangan. Kemudian. Kita pergi ke roomnya. Satu room itu. Dia bisa memiliki banyak gambar. Berarti kita pakai. Hasmany lagi ya. Public. Function. Image. Dan di sini. Return. This. Hasmany. Room. Image. Oke. Ketik 2. Class. Oke. Untuk room image. Sudah selesai. Selanjutnya. Kita bikin untuk bagian bonus. Nah. Di bagian bonus. Kita pergi ke migration bonus. Kemudian. Di sini. Dia memiliki. Relasi ke. Boarding host. Kita pakai. Foreign ID. Di sini. Boarding. Host. ID. Dan dia. Constraint. Kemudian. Terlanjutnya. Dia punya. Image. Image. Dia. Dan ada name. Serta description. Description. Nah. Selanjutnya. Selanjutnya. Di sini. Kita isi modelnya. Kita copy aja. Di. Bagian room. Kita copy. Dan kita taruh. Di. Tadi bonus. Nah. Nanti ada. Boarding host ID. Dan kita tambahkan. Image. Name. Sama. Description. Nah. Untuk. Si. Relasinya. Kita juga bisa copy. Dari bagian room. Nah. Ini kita copy aja. Yang. Boarding host. Kemudian. Kita pergi. Ke. Model boarding host. Di sini. Kita juga. Tambahin. Untuk. Yang. Bonusnya. Nah. Satu. Boarding host. Itu. Dia. Bisa memiliki. Banyak bonus. Ya. Teman-teman. Nah. Selanjutnya. Kita. Masuk. Ke. Pengisian. Testimony. Untuk. Testimony. Kita bisa copy. Dari. Yang bonus aja. Dan ke. Testimony. Kita. Di sini. Nah. Di sini. Testimony. Dia memiliki. Boarding host ID. Kemudian ada. Photo. Kemudian ada. Konten. Setelah itu. Di sini. Kita punya. Rating. Oke. Boarding host. Foto. Foto. Conten. Serta rating. Kita. Langsung. Ke bagian model. Di sini. Kita bisa copy. Dari yang bonus. Kita copy. Kemudian. Kita pergi ke testimoni. Kita. Nah. Di sini. Kita tinggal ganti. Ini jadi foto. Kemudian. Di sini. Jadi. Rating. Nah. Lalu. Teman-teman. Pergi ke boarding host lagi. Relasinya. Berarti. Di sini. Kita copy aja. Ini. Kita ganti. Jadi. Testimonial. Lalu. Di sini. Modulnya. Juga. Test. Testimonial. Nah. Kemudian. yang terakhir. Kita. Punya. Adalah. Nah. Ini. Kita punya. Untuk. Si. Transaction. Oke. Di transaction ini. Teman-teman. Pergi ke migration transaction. Dan memiliki. Yang pertama. Ada code. String. Code. Kemudian. Dia punya. Relasi ke boarding hostnya. Reference ID. Terus. Di sini. Kita bisa copy. Kita isikan. Room ID. Oke. Saya akan skip. Sampai. Semua ini. Terisi. Nah. Di sini. Saya udah. Ngisi semua. Di sini. Kita memiliki. Name. Email. Phone number. Kemudian. Di sini. Untuk payment method. Kita menggunakan. Enum. Di sini. Untuk pilihannya. Ada down payment. Sama. Full payment. Nah. Terus. Di bawahnya. Kita memiliki. Payment status. Kita nul label dulu. Kemudian. Untuk. Di sini. Kita punya start date. Duration. Kemudian. Ada total amount. Sama. Terakhir. Transaction date. Nah. Ini nul label. Karena nanti ada. Proses. Yang kita. Butuh. Ngisi dulu transaksinya. Namun. Dia belum melakukan pembayaran. Nah. Selanjutnya. Kita isi untuk bagian model. Di sini. Di transaction. Nah. Ini. Saya akan skip. Sampai. Ini selesai pengisiannya. Oke. Di sini. Saya sudah. Mengisi untuk. V label nya. Nah. Di sini. Kita punya relasi. Ke boarding house. Sama room. Oke. kita tambahkan dulu di boarding house disini kita bikin public function transaction nah disini untuk si transaction ini berarti dia bisa memiliki banyak transaksi setiap satu boarding house kita pakai return dollar this has many transaction 2 class dan kita copy yang dari boarding house ke bagian home oke kita sudah selesai untuk mengisi semua kebutuhan kolom serta fee label nya nah kemudian teman-teman bisa jalankan migration dengan cara teman-teman bisa buka terminal kemudian ketikan php artisan migrate nah seperti ini nantinya dia akan melakukan pembuatan table serta kolomnya oke jika sudah semuanya done kita coba lihat ke php may admit maka nanti disini dia akan membuatkan berbagai table serta kolom yang ada di dalamnya oke nah selanjutnya kita akan masuk ke penginstalan library filament sebelum melakukan penginstalan library dari filament kita coba lihat dulu filament ini jadi si filament ini adalah sebuah library dari laravel yang dimana nanti dia bisa membantu kita dalam membuat CMS secara cepat nah disini ada fitur-fiturnya yaitu ada panel builder table builder front builder serta lain-lain oke untuk cara penginstalannya teman-teman bisa langsung klik get started aja kemudian teman-teman pergi ke bagian sini installation kemudian teman-teman bisa copy yang di bagian commoser require filament oke ini kita copy terus teman-teman bisa pergi ke visual studio code nya oke setelah membuka visual studio code teman-teman bisa pergi ke terminal kemudian paste yang tadi teman-teman copy dari website nya filament dan klik enter saja nah dia disini otomatis akan menginstalkan library filament oke kita tunggu sampai selesai nah selanjutnya jika sudah berhasil seperti ini kita lanjut baca dokumentasinya disini kita bisa ketikan php artisan filament titik 2 install min-min panels kita copy dan kita paste nah disini kita disuruh memberikan id kita klik admin aja kemudian kita jika teman-teman ingin memberikan bintang di repository filament teman-teman bisa klik yes jika kita klik no oke kemudian selanjutnya disini kita akan membuat sebuah user admin teman-teman bisa copy di bagian sini dan kita paste nah untuk namenya kita kasih nama admin email adresnya admin at ngekos .com untuk passwordnya password nanti teman-teman sesuaikan selanjutnya disini kita sudah sukses untuk pembuatan akun serta penginstalan delivery filament nah kita coba buka kita jalankan dulu php artisan oke kemudian kita buka servernya nah disini kita disuruh pergi ke slash admin oke slash admin nah tadi kita login pakai yang akun kita buat adalah admin at ngekos.com untuk passwordnya adalah password kita klik sign nah kita sudah berhasil untuk masuk ke halaman admin serta kita sudah berhasil melakukan instalasi filament selanjutnya kita akan melakukan coding yaitu pembuatan CRUD dari masing-masing model yang sudah kita buat jadi selanjutnya kita akan membuat untuk codingan CRUD yang pertama kita akan membuat codingan CRUD untuk model city atau table city nah untuk membuat CRUD di filament teman-teman bisa lihat di dokumentasi disini kita pergi ke resource kemudian disini ada getting started nah kita harus membuat sebuah resource ya disini kita copy kemudian teman-teman pergi ke visual studio code paste aja nah untuk customer ini teman-teman bisa ubah jadi nama modelnya nah disini kita panggil model city oke nanti nantinya si filament otomatis akan membuatkan beberapa file disini contohnya ada filament city resource ada create city edit city list city sama city resource nah sekarang kita fokus aja ke city resource ini ya nah disiti resource ini kita coba buka dulu di bagian adminnya kita refresh nah disini kita udah punya sidebar city oke kemudian kita klik new city nah kita perlu nentuin disini untuk si formnya kita punya apa aja nah untuk menentukan form yang kita miliki kita bisa isi di public static function form oke nah untuk yang pertama kita lihat di ERD kita punya image berarti teman-teman bisa pakai form komponen kemudian disini pakenya yang file upload nah kemudian kita tuliskan MAC nah di MAC ini kita isi untuk nama kolumnya disini adalah ada image oke image kemudian di bawahnya kita pakai row right kemudian kita tulis image kemudian selanjutnya untuk directory-nya atau tempat penyimpan kita taruh di bagian cities nah kemudian si image ini dia required oke oke kemudian nanti disini seharusnya sudah muncul ini kita sudah punya si image nya kemudian kita pengen bikin bikin yang lainnya yaitu name serta slope oke nah untuk membuat name bisa bikin lagi ini di copy yang ini kemudian kita ganti jadi text input kita make nah disini ada name oke name ini dia required jadi untuk si filament ini dia validasinya ada di formnya langsung ya teman-teman oke selanjutnya ada slope ini tinggal teman-teman copy aja make slope nah sekarang kita lihat kita sudah punya 3 inputan yang sesuai dengan ERD nah selanjutnya kita ingin memperbagus tampilannya jadi si image ini dia harusnya kita pengennya dia full ya lebarnya agar si slope sama name ini bersebelahan nah teman-teman bisa tambahin di bagian yang image adalah kolom kolom span oke untuk kolom spannya kita teman-teman kasih 2 nah nanti hasilnya akan sorry kolom nah seperti ini ya kolom span nah nanti hasilnya dia akan lebar sesuai 2 kolom nah selanjutnya kita akan coba isi dulu disini disini adalah namenya bandung oke nah kita ingin si slope ini dia otomatis diisi ketika namenya terisi nah kita bisa pakai fungsi dari si filament namanya adalah after state update serta reaktif oke kita tambahkan disini reaktif nah jadi dia akan bereaksi ketika ada perubahan dan ketika dia terupdate after state update maka kita jalankan sebuah function di dimana dia akan merubah inputan yang ada di bagian si slope nya ya teman-teman oke kita bikin seperti ini dan disini kita lakukan set pada slope yaitu kita gunakan str slope dollar state oke ini kenapa masih error nah sepertinya ini gak ada kayak gini harusnya oke setelah itu kita coba import di bagian sini use illuminate dan support yang str nah seperti ini ya oke nah jadi ketika dia ada perubahan di name maka dia akan bereaksi dan mengubah si slope nya oke kemudian kita disini akan memberikan debounce agar tidak langsung berubah delay oke kita kasih delay sebesar 500 nah selanjutnya kita coba kita refresh kita bikin kotak bandung disini kemudian kita kasih name disini bandung nah maka slug nya akan otomatis terisi selanjutnya kita klik create aja oke nah disini untuk create datanya sudah berhasil selanjutnya kita akan menampilkan datanya nah untuk menampilkan data teman-teman bisa pergi ke public function yang table teman-teman bisa ketikan tables kemudian disini ada kolom kemudian slash nah untuk name kita akan menampilkan pakai text kolom kemudian kita make nah disini nama kolomnya apa yang ingin ditampilkan adalah name kemudian kita copy di bawahnya kita ingin menampilkan slug nya ya oke kita lihat dulu oke dia sudah berhasil muncul mungkin di bagian pertama kita akan menampilkan untuk gambarnya kita pakai disini image kolom nah kita tinggal panggil disini kolomnya yang image oke kita lihat hasilnya kad dia oke jadi ini mungkin terjadi sebuah course ya ini karena di bagian inv kita menggunakan fgrl adalah localhost oke untuk mengatasinya teman-teman bisa ubah link yang 127 ini menjadi localhost nah nanti ini login lagi dulu hasilnya terusnya dia masih belum muncul nah kita jalankan lagi php artisan storage link oke jadi dia akan membuatkan link storage nya itu menjadi public ya kita refresh oke belum muncul juga jadi teman-teman bisa copy link yang localhost ini nah teman-teman ke inv lalu ubah url nya menjadi link tadi nah localhost 28000 oke kemudian teman-teman bisa jalankan tadi php artisan storage link kemudian php artisan optimize nah oke selanjutnya kita buka lagi nah disini gambarnya harusnya sudah tampil oke sekarang kita sudah bisa coba bikin lagi ini kita misal bikin kota untuk kota purwokerto kita klik create oke dia sudah muncul kita bisa edit juga purwokerto asik gitu misal nah dia sudah tersimpan oke selanjutnya kita tambahkan untuk si delete action nah untuk delete action teman-teman bisa pergi ke city resource nah disini teman-teman bisa copy aja yang edit action ini kebawah ini diubah jadi delete action nah maka nanti dia akan ada fungsi delete disini oke kita coba hapus yang kota bandung ya teman-teman nah kita klik confirm nah dia otomatis terhapus oke kita juga bisa tambahkan untuk view action nah oke kita klik kita ketik view action nanti dia akan membuatkan function untuk show seperti ini ya teman-teman jadi untuk si filament ini sangat cepat untuk membuat cerude oke lalu kita lanjut untuk cerude kategorinya untuk cerude kategori ini kurang lebih isinya sama ya untuk sama dengan city ya ini ada id image names loop id image names loop oke jadi teman-teman langsung aja bikin disini hp artisan mac filament min research terus nama modelnya apa disini kita bikin yang kategori berarti kategori oke kemudian teman-teman klik enter nah lalu disini ditampilannya harusnya udah muncul oke nah ini kita perlu optimize dulu hp artisan optimize kalau terjadi error seperti ini oke nah nanti hasilnya akan seperti ini disini kita punya kategori ya oke kemudian kita bisa bikin untuk function create dan edit nya dulu disini teman-teman bisa pergi ke kategori resource nah disini teman-teman bisa copy dari yang city resource saja karena kurang lebih isinya sama oke ini copy dan teman-teman paste di kategori resource nah ini jangan lupa use illuminate oke kita copy aja yang disini nah kemudian untuk table juga sama ini kita copy semua dan kita paste oke nah nanti kita balik lagi ke website website nya sekarang kita udah punya CRUD kategorinya oke kita coba ya kita browse oke kita cari kategori hotel aja dulu oke kita simpan gambarnya misal kita bikin kategorinya hotel untuk namenya kita isi hotel oke oke kemudian kita klik create nah ini kita akan langsung diarahkan ke halaman edit kita balik ke kategori nah sekarang kita udah bisa untuk ceruda kategori kita bisa view kemudian kita bisa edit oke misal hotelnya kita ganti jadi apart apartemen kita save nah terus kita bisa bikin lagi semisal disini kita bikin hotel oke kita create nah terus kita juga bisa untuk delete nah oke ini untuk pembuatan jadinya sangat cepat jika kita udah paham step-stepnya ya oke selanjutnya kita akan bikin untuk yang titik kategori nah kita sekarang masuk ke boarding host atau host-host nya ini kita akan membuat untuk jadinya boarding host nah di boarding host ini kita akan memiliki beberapa model ya nah di boarding host kita akan bikin inputan untuk kos-kosannya itu tersendiri untuk bonusnya untuk kamar yang tersedia serta gambar dari kamar tersebut nah kita akan membuatnya menggunakan apa namanya sebuah tabs ya jadi nanti disini ada informasi umum semisal kemudian ada ketika kita klik di sebelahnya itu kita ada bonusnya kemudian kita klik sebelahnya lagi ada roomnya oke so tunggu apa lagi kita langsung mulai aja teman-teman bisa buka visual setikutnya kemudian disini teman-teman ketikan php artisan make filament resource boarding host dan ketik enter oke sekarang teman-teman bisa buka untuk di website-nya refresh nah disini terjadi error karena terjadi sebuah cache oke nah untuk cara ngatasinya teman-teman cukup ketikan php artisan optimize kita refresh nanti hasilnya akan seperti ini ya nah sekarang di sidebar kita udah punya menu namanya boarding host oke sekarang kita bikin new boarding host nah untuk formnya disini masih kosong karena kita belum menambahkan inputannya ya nah untuk inputannya kita pakai tadi adalah tips oke teman-teman buka dokumentasinya si filament kemudian pergi ke form builder cari di bagian layout nah di bagian layout kita punya namanya tape nah tape ini itu nanti dia ibaratnya ibaratnya kita bisa berpindah-pindah dari misal informasi utama terus selanjutnya kita pengen inputin lagi ada bonus dan lain-lain oke nah terus selanjutnya teman-teman bisa copy yang ini oke terus ke bagian boarding host research terus teman-teman paste di dalam skema yang ini oke nah biar gak erot teman-teman copy dari city resource teman-teman copy yang ini from components biar kita gak perlu import oke seperti ini oke nah kita disini punya 3 tab untuk sebuah contoh sekarang kita balik lagi ke halaman filamentnya kita refresh nah jadi kalau tab itu kita bisa klik nah misal di tab 1 nanti untuk informasi utama tab kedua untuk bonus tab ketiga untuk kamar yang tersedia nah sekarang ini untuk ukuran untuk lebarnya belum full biar full kita bisa berikan disini kolom span span 2 nanti hasilnya akan seperti ini dia akan lebarnya full ya nah berarti untuk di tab 1 kita bikin disini adalah informasi utama oke atau informasi umum oke kita refresh nah di informasi umum kita akan buat inputan untuk yang boarding host nah di boarding host ini kita punya name serta slug oke untuk name dan slug kita bisa copy dari city resource oke ini teman-teman copy aja name sama slugnya terus kita taruh di dalam skema yang informasi umum nah kemudian kita import juga untuk str-nya oke nah kita coba lihat lagi untuk di tampilannya kita punya name sama slug oke nah selanjutnya setelah name dan slug kita punya thumbnail nah untuk thumbnail ini kita akan taruh di atas saja ini teman-teman bisa copy dari city resource oke kita copy di dalam sini kalian selanjutnya hilangin dulu terus si image-nya kita ganti jadi thumbnail thumbnail kemudian directory-nya berarti boarding host untuk directory sebenarnya bebas ya teman-teman itu untuk tempat penyimpanan aja oke nah kemudian kita refresh sekarang kita sudah punya inputan untuk thumbnail name slug thumbnail kemudian disini ada city id nah city id ini adalah berupa select ya city id ini dia berrelasi ke table city oke berarti kita akan mengambil select yang datanya itu diambil dari si city oke nah untuk cara buatnya teman-teman tadi ke visual city code lagi kemudian di bawahnya slab kita bikin form komponen untuk membuat select kita bisa pakai komponennya select kemudian titik 2 make nah berarti disini kita ketikan city id oke nah untuk city id ini dia memiliki relasi relationship kemana kita lihat ke model boarding house nah berarti dia berrelasi ke city kita ambil dari nama fungsinnya fungsin relasinya oke kita copy kita paste ke sini nah terus kita ingin ambil apanya kita ingin ambil namanya aja kita ingin ambilin namanya berarti trip name oke kemudian disini enter lagi untuk si selectnya kita require juga oke kita lihat hasilnya nah sekarang kita punya select city katanya diambil dari si table city ini prokorto asik nah disini jika kita cuma punya prokorto asik oke selanjutnya kita tambahkan lagi untuk yang kategori id nah ini ya teman-teman kategori id oke kita tambahkan disini kategori id terus relaksinanya berarti kategori nah disini namanya kategori oke sekarang kita lihat hasilnya kita refresh oke kita punya select kategori nah selanjutnya ada description nah kita bisa copy dari yang teks sebut ini kita ubah jadi description oke untuk description ini kita bisa pakai reach editor nah reach editor itu adalah sebuah komponen yang dimana kita ini mirip text area tapi kita bisa ngatur untuk tebal atau kemiringan font atau juga ukuran font jadi kayak mirip word gitu ya tapi di dalam sebuah HTML dalam sebuah komponen atau web oke nah kemudian setelah description kita punya price nah untuk price ini kita bisa pakai tag input juga untuk kolomnya berarti price kemudian kita ganti disini jadi nameric oke fungsinya apa jadi kalau nameric itu kita hanya bisa nginputin angka nih saya nginputin tulisan gak bisa oke nah kita hanya bisa nginputin angka oke kemudian sebelum kita nginputin angka saya pengen kita nambahin tulisan idr nah biar lebih keren kita tambahkan disini sebuah prefix prefixnya adalah idr oke kita refresh nah sekarang kita udah punya nah selanjutnya setelah price kita punya address kita bisa copy dari yang description ini kita ganti jadi address nah cuma kalau alamat kayaknya cuma perlu pakai yang ini aja apa ya text area oke kita refresh nah sekarang untuk bagian informasi umum ini udah cukup ada name loop thumbnail city kategori description price serta address oke nah selanjutnya kita akan bikin untuk bagian yang bonus ya oke teman-teman selanjutnya kita bikin untuk bagian bonus nah di bagian bonus kita punya kolom voting host id image name serta description oke kita balik ke bagian view nya dulu ya nah disini kita punya tab 2 tab 2 nya ini kita bisa ganti jadi bonus cost gitu oke kita refresh dulu nah untuk tab 2 ini udah berubah jadi bonus cost nah di bonus cost kita punya yang pertama image yang kedua name serta description nah karena kita bikinnya di boarding host resort kita gak perlu nambahin boarding host id nya ya untuk input oke berarti untuk skemanya karena satu kos-kosan dia bisa punya banyak bonus nah ini sm ini berarti kita bisa pakai komponen di filament yaitu namanya repeater oke jadi repeater ini adalah sebuah komponen yang fungsinya dia bisa melakukan perulangan ya namanya kan repeater nah contohnya disini kita punya inputan member nah membernya ini bisa banyak nah itu kita bisa pakai namanya repeater oke nah ini kita bisa copy aja untuk repeater disini oke kemudian kita paste nah terus ini form komponen di pitar oke nah kemudian membersnya ini kita ganti nama relasinya berarti disini adalah bonus oke dan kita paste ganti kesini nah untuk skema kita isi inputannya apa aja nah yang pertama tadi ada image ya nah image ini jadi bonus itu dia punya gambar oke kita copy dari sini aja nih dari yang thumbnail oke kemudian kita paste disini kita ganti jadi image kemudian directory-nya berarti bonus oke setelah image kita punya name nah untuk name kita copy aja dari yang mana nih dari yang slug aja oke dari slug slugnya kita ganti jadi name oke selanjutnya kita punya description nah description-nya ini singkat aja kita perlu pakai nya tag input aja ya kita ganti jadi description description oke sekarang kita lihat hasilnya kita refresh nah jadi di informasi umum kita punya informasi umum ketika kita ke bonus ngekos kita punya inputan untuk bonus nah untuk inputan bonus ini udah bisa lebih dari satu jadi kita bisa nambahin beberapa bonus oke nah selanjutnya kita akan bikin untuk yang bagian kamar oke teman-teman sebelum kita masuk ke penambahan yang kamar disini ada modifikasi beberapa database dulu ya nah di bagian cities di bagian boarding house disini kita tambahkan cascade on delete oke jadi dia akan menghapus city dia akan menghapus yang berhubungan dengan relasinya oke juga kita tambahin terus di rooms kita tambahin juga cascade on delete dan untuk room image kita tambahin dan untuk bonus kita juga tambahkan oke kemudian testimony kita tambahkan juga dan untuk transaction kita juga tambahkan oke nah terus di bagian room ini kita tambahkan yaitu capacity oke nah disini kita tambahkan capacity itu itu adalah satu kamar ini buat berapa orang kemudian teman-teman pergi ke bagian boarding house nah ini disini saya lupa menambahkan untuk fillable yang description ya nah ini dia ada di bawah kategori id kita bisa tambahkan ini description oke nah untuk penambahannya sudah sekarang kita lanjut untuk pembuatan yang di bagian room ya kita klik new oh ya sebelumnya teman-teman jalankan dulu berarti php artisan migrate fresh min-min sheet nah ini dia biar tetapisnya terbuat ulang ya oke sekarang kita refresh dulu nah ini kita perlu bikin user lagi kita bisa pakai yang namanya nah ini php risan max 2 filament min user oke ini kita kasih nama admin admin at kos.com password password oke kita coba login lagi admin at kos.com password oke sekarang kita masuk lagi ke bagian setelah bonus kos ini ada bagian room oke untuk room teman-teman bisa ke boarding host resource kemudian disini kita ubah tab 3 nya jadi kamar oke kita refresh nah kemudian di dalam kamar oh ya sorry tadi ketika kita membuat komponen repeater kita wajib menambahkan relationship nya agar datanya pasti di create nah tadi untuk yang bonus saya perlu menambahkan relationship nah ini teman-teman wajib tambahin dulu ya agar datanya bisa ter create dengan baik oke selanjutnya untuk kamar berarti kita copy aja nih yang dari sini untuk repeater nya karena satu kos-kosan dia bisa punya banyak kamar oke ini kita ubah jadi nah kita lihat di boarding house nah ternyata kalau untuk relasi kamar kita pakenya rooms ini kita ubah yang bonus jadi rooms kemudian si kamar ini dia punya nama oke punya nama disini sudah ada nama kemudian punya room type oke kita copy disini name nya kita ubah jadi room type kemudian selanjutnya setelah room type dia memiliki square fat nah ini untuk ukuran kamar oke oke selanjutnya kita punya capacity oke capacity oh iya ini kita ubah jadi numeric aja ya nah dia hanya bisa memasukkan angka ini juga untuk capacity oke square feet nah selanjutnya setelah capacity kita punya price per month oke ini untuk harga per bulannya price per month nah disini kita tambahkan traffic idr oke selanjutnya ada is available nah ini kita copy dari yang room type oke kita paste disini kita ketikan is available oke disini kita bisa pakai namanya toggle oke nah ini untuk toggle ini dia adalah sebuah komponen yang nantinya kita bisa cendang-cendang kayak switch gitu ya nah sekarang untuk roomnya ini juga bisa banyak oke nice sangat bagus nah setelah room di room ini kita punya room image jadi setiap kamar dia memiliki beberapa gambar ya nah berarti untuk membuatnya kita bisa pakai repeater lagi copy dari yang sini oke kita copy kemudian untuk relasinya kita coba lihat di bagian model room nah untuk relasinya kita bisa pakai namanya image oke kita paste disini yang bonus kita ubah jadi image nah lalu disini ada inputnya hanya image oke berarti kita bisa copy dari yang sini oke kemudian directory-nya kita ubah jadi rooms oke teman-teman nah kita lihat lagi sekarang untuk inputnya sudah lengkap sekarang saya akan coba isi dulu untuk datanya data ternyata ada yang ketinggalan kita belum menambahin available capacity di dalam room oke ini kita tambahkan aja ini ada capacity oke kemudian kita lihat lagi di body host kita coba isi oke disini untuk tunnel kita kasih gambar kos-kosan terus kita kasih nama kos putri masbowo untuk kotanya prokerto kategorinya hotel kemudian disini untuk deskripsinya saya copy dari design ini kemudian untuk harganya 500 ribu selamatnya jalan semingkir dan untuk bonusnya kos kita tambahkan yang pertama adalah makan oke makan untuk makan ini dua kali sehari kita makan lagi bonus baru itu itu adalah laundry gratis oke untuk gambar laundry free laundry max 1 kilo per bulan oke dan untuk untuk kamar kita tambahkan nama kamarnya kamar biasa di penyakang untuk ukurannya kita gak salah aja kapasitasnya satu orang harganya 500 ribu 2 3 4 5 terus apakah ini tersedia iya kemudian untuk gambarnya kita pilih kamar yang ini yang kita pilih lagi kamar baru pilih yang ini oke lalu kita coba klik create oke nah ini berhasil ke create ya teman-teman oke kita coba lihat ke datanya nah ini teman-teman bisa ke table oke sekarang ini masih kosong nah ini teman-teman coba dulu pakai view action ya kita copy ini kita ubah jadi view action oke nice refresh kita pilih nah ini nah ini tadi yang kita masukin tampilnya ini kos putri masbowo kota pura korto kategori hotel description ini ini ada bonusnya kosnya yang tadi kita namuin makan dua kali sehari laundry terus ada kamar-kamarnya oke oke ini muncul kenapa oke ini muncul ya tadi kayaknya yang salah tata yang salah oke nah itu ya jadi untuk create ini udah berhasil ketika kita edit ini juga udah bisa ya teman-teman nah ini sangat cepat kalau kita pakai filament ini bisa memakas waktu nah terus sekarang kita coba untuk nampilin beberapa kolom disini ya teman-teman bisa copy dari yang kategori resource saja ini pertama kita bakal nampilin kita pakai text kolom kita bakal nampilin adalah name oke kita nampilin nama kosnya kemudian selanjutnya kita nampilin kotanya nah untuk nampilin kota kita panggil fungsi relasinya yaitu city kemudian yang kita tingin nampilin apa namanya berarti city.name nah disini kategori kategori dotnet oke pertama city kategori dan hadisnya kita ingin nampilin semisal harga bagi price oke maka disini kita tampilin lagi adalah thumbnail oke image call oke nah ini jadi untuk tampilan di table nanti teman-teman bisa sesuaiin aja misal pengen nampilin apa namanya untuk alamat ya teman-teman bisa tampilin aja text kolomnya alamat kalau disini saya cukup nambahin nama kota kategori sama harga aja untuk detailnya kita lihat di view nah ini untuk detailnya ya nah untuk function edit udah selanjutnya disini saya menambahkan untuk delete nya berarti kita copy edit action ini kita nanti jadi delete oke nah kita refresh oke tadi saya ingin hapus data yang salah oke ini saya hapus klik delete yes nah ini udah berhasil ya jadi untuk CRUD kos-kosanya udah berhasil selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan yang transaction ya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax